Seorang ibu menangis saat mendapati anaknya diamankan di Mapolda, Jawa Timur lantaran terlibat dalam aksi rusuh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara di Yogyakarta, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka karena kedapatan melakukan pengrusakan terhadap pos polisi dan percobaan pembakaran. Tak sabar ingin segera bertemu dan menjemput putra kesayangannya yang diamankan oleh petugas wanita ini tak kuasa tangis di hadapan Mapolda, Jawa Timur. Penantian ibu ini pun terbalas setelah Kapolda, Jawa Timur keluar dan menyerahkan para peserta aksi yang telah menjalani pemeriksaan kepada orang tuanya. Menurut polisi, sedikitnya 634 orang diamankan dalam kerusuhan yang terjadi dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi, Surabaya dan perusahaan Gedung DPRD, Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan, 620 orang yang mayoritas merupakan pelajar, mahasiswa dan buruh dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Sementara 14 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusahaan pos polisi, perusahaan mobil dan perusahaan fasilitas umum lainnya. Saya hanya ingin mengedukasi. Silahkan menyampaikan aspirasi. Silahkan menyampaikan pendapat. Kami polisi akan mengawal. Tapi saya tidak akan mentoleransi siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Sementara di Yogyakarta, polisi juga mengamankan 95 orang demonstran yang terlibat kerusuhan di Gedung DPRD, DDIY dan sekitarnya. Selanjutnya, ke-95 orang demonstran tersebut diwajibkan menjalani repites sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan hasil 94 non-reaktif dan 1 orang reaktif. Setelah dilakukan proses penyidikan, empat diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara 91 orang lainnya dikenakan sanksi, diwajibkan lapor. Dari Surabaya dan Yogyakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!